Mereka kan politeis ya, kalau orang riba tuh percaya banyak dewa. Cuman dalam agama mereka, mereka tuh berpikirnya Tuhan atau Dewa itu maha menghukum, bukan maha pengampun. Makanya orang kota jadi suka berbuat dosa karena diampunin terus. Terus Tuhan maha penyayang, enggak kalau diri mbak, Tuhan tuh maha penghukum, Tuhan suka mengirim penyakit gitu. Menurut mereka Tuhan kita enggak keren, makanya akhirnya orang-orangnya juga jadi pada jahat-jahat. Bunuh diri kalau kita tidak menjaga hutan kita itu bunuh diri dan udah kelihatan kan sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini enggak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk gitu loh. Kita ini sebenarnya lagi menghadapi kepunahan masal gitu loh. Sekolah dan sistem pendidikan di Indonesia enggak memberikan awareness tentang itu. Sebelum lanjut berbicara tentang kehutanan, kita perlu tahu dulu tentang konsep keragaman hayati, atau biodiversitas. Arti biodiversitas adalah keragaman berbagai jenis kehidupan yang ada di bumi. Bagi kita semua yang tinggal di kota dan jauh dengan hutan, kehidupan alam liar mungkin hanya bisa kita lihat di televisi. Namun pada kenyataannya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan kita semua bergantung pada biodiversitas. Beberapa contoh sangat jelas. Tanpa tumbuhan tidak akan ada oksigen. Tanpa lebah tidak akan ada proses pembuahan. Hutan adalah rumah bagi biodiversitas di bumi. Kalau bahasa kelise kan selalu dibilang hutan itu paru-paru bumi tuh. Aku melihatnya sih bukan sekedar hutan. Kalau kita menyianyikan pengetahuan manusia yang paham tentang hutan, yaitu orang rimba, masyarakat-masyarakat yang tinggal di hutan, kita semua yang akan rugi gitu. Di bumi, sudah ditemukan 1,7 juta spesies makhluk hidup. Dan diperkirakan ada 9 juta spesies yang belum ditemukan dan tercatat. Namun, hanya sejak 40 tahun terakhir, jumlah hewan liar di dunia berkurang hingga separuh. Separuh. Peradaban manusia sudah menghantarkan spesies-spesies lain menuju kepunahan seribu kali lipat lebih cepat dibandingkan proses alaminya. Padahal, tidak ada satupun individu atau satu jenis spesies yang dapat hidup sendiri tanpa makhluk hidup lain. Kalau orang rimba bilangnya konsep kulkas. Itu aneh-aneh, karena mereka pakai bahasa kota. Mereka kan lihat kulkas ya di kota. Apa ini kulkas? Aku bilang, ini makanan. Kenapa ditaruh situ? Supaya awet. Supaya kalau orang mau perlu ambil, ambil sedikit aja. Begitu kenyang, yaudah nggak ngambil lagi. Sisanya ditaruh di kulkas. Oh, kami juga punya kulkas di hutan. Sehutan-hutan tuh kulkas. Karena kami ngambil secukupnya. Besok mau ambil lagi. Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas. Mungkin kayak supermarket yang harus dijarah. Kalau buat orang rimba, kenapa aku ngambil sedikit? Karena besok saya perlu lagi. Yang mereka lakukan itu investasi. Aku menginvest kebaikan supaya besok kebaikan itu bisa aku ambil lagi. Selalu, dalam kalimat klise, kita semua berkata, melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita. Untuk generasi yang akan datang. Dan sekarang, inilah suara anak cucu tersebut. Kita dalam mulai dari kemampuan masyarakat. Dan semua yang kalian bisa berbicara tentang adalah uang dan cerita berkata ekonomi ekonomi. Bagaimana menurutmu? Yang sebenarnya sudah sejak lama mengatakan hal yang sama. Aku disini untuk berbicara tentang uang yang mati di seluruh planet ini. Karena mereka tidak ada kemana-mana untuk pergi. Dan sekarang kita mendengar uang dan uang yang akan ekstink. Setiap hari, meninggalkan selamanya. Dan di Indonesia, ada Salsabila. Pelajar berusia 16 tahun. Bersama dengan grup Jaga Rimba yang ia dirikan. Kalau kita lihat fenomena alam, bagaimana alam bekerja, ini kan nggak seharusnya seperti itu. Kita panik, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di sekolah, kita nggak pernah diajarkan untuk peduli dengan sekitar kita. Sistem pendidikan di Indonesia itu kita selalu diajarkan untuk menghafal, tapi kritisnya itu nggak ada. Saat Salsabila masih bersekolah formal, ia menyerukan mogok sekolah untuk hutan. Rutin setiap Jumat, Salsa dan teman-temannya bolos sekolah dan berunjuk rasa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar sekolah, homeschooling, dan menggunakan waktu yang ia punya untuk hutan dan lingkungan. Mogok sekolah untuk hutan pertama kali itu tanggal 13 Januari 2020. Waktu itu aku bolos sekolah. Langsung ke KLHK pagi-pagi. Ketika turun, ya memang nggak mengharapkan apa-apa, cuma mau ngeluarin marah sama sedih aja sih. Dan mereka awalnya ya kayak ketawa gitu lah, kamu idealis banget sih. Oh udahlah, sekolah aja dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya kalau mogok sekolah itu konsepnya Greta itu ya. Saking keselnya dia terhadap situasi yang, nah ini kok hanya ngomong aja ini para pakar dan semua ini ya. Tapi kalau di Indonesia, itu tidak usah, tidak perlu dilakukan justru, justru minta waktu kepada sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan mereka, tidak justru meninggalkan sekolah. Wah, kalau aku sih paling nggak mendukung kurikulum nasional kita. Kalau menurut aku, anak-anak masih nggak punya kepentingan ekonomi dan politik gitu. Sebenarnya kan setiap anak lahir sebagai saintis tuh. Punya keingin tahuan yang besar, punya daya kritis yang tajam, budaya dan pendidikan yang menghancurkan mereka kan. Jangan aneh kalau ada sekolahan yang datang ke masyarakat pedalaman yang masih banyak kobra, tapi begitu dikigit kobra nggak tahu cara ngobatinnya. Seharusnya kalau di sekitarmu banyak kobra, ya kamu harus tahu, kurikulumu harus tentang kobra dulu. Yang lain-lainnya ya ntar kalau ada sisa waktu. Nah, itu aku betul-betul menyalahkan kurikulum nasional yang sudah banyak menghilangkan semua pengetahuan hebat nenek moyang kita. Jadi yang rugi kita sendiri. Ini bukan soal respect atau soal hilang atau nggak ya. Kita rugi sendiri. Banyak orang yang mati karena gigitan kobra, padahal dulunya tinggal metik tuh daunnya. Sebenarnya aksi magok sekolah untuk hutan ini nggak hanya menekankan bahwa hutan ini penting, tapi juga menjadi sebuah kritik untuk sistem pendidikan di Indonesia sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini nggak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk gitu loh. Kami dua kali aksi tuh langsung dipanggil audiensi. Dan ketemunya langsung dengan Pak Wakil Menteri LHK. Tapi pas kalau ngelihat hasil audiensi sebenarnya agak sia-sia juga sih. Kami ini masih sekolah, jadi mereka nganggapnya ini, wah ini anak sekolah udah turun, udah paham masalah hutan. Jadi jatuhnya lebih banyak kepujian-pujian yang sebenarnya nggak kita inginkan. Dan kita maunya mereka bilang, oke kami akan turun ke lapangan, enggak. Aku nggak tahu 10 tahun lagi apakah mereka akan merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Tapi yang pasti yang akan terkena dampaknya itu anak cucu mereka. Dan anak cucu mereka kita adalah salah satu bagian dari mereka. Hutan yang damai juga rupanya menyimpan koneksi yang kuat dengan patogen. Kebanyakan patogen tidak berbahaya bagi penghuni hutan. Karena mereka telah melalui proses evolusi bersama di hutan. Namun kemudian menjadi sangat berbahaya saat bertemu dengan manusia kota. HIV, zika, malaria, ebola, nipah. Semuanya berasal dari daerah perbatasan hutan yang digunduli. Kalau biodiversiti tadi terdisrupted, yaitu virus-virus akan keluar dari hotspot rumahnya masing-masing. Konsep keramat hutan. Secara ilmiah erat dengan bahaya patogen yang tidak dikenal tubuh manusia. Pilak gitu kan, kita batuk, kita masih bisa tetap jalan. Orang ini memang enggak kena pilak, langsung tumbang. Jadi secara genetik enggak terbiasa. Kalau saya, malaria langsung tumbang gitu ya. Mereka malaria tetap aja enggak, kayak bersihin aja malaria tetap aja bergerak kemana-mana, enggak ada masalah. Makanya penyakit baru itu bisa betul-betul ngabisin populasi mereka. Ini waktu pandemi gini pada lari makin jauh ke dalam hutan, karena mereka takut sekali ya. Jadi kalau dibilang ini menjadi waktu yang pas, supaya bumi bisa menyembuhkan dirinya sendiri, mungkin aku bisa kritik bahwa enggak juga. Karena ini bakal terus berlanjut. Dan sistem ini enggak peduli. Mau pandemi, mau enggak. Eksploitasi harus tetap jalan. Misalkan yang kemarin, di Banyuwangi, tambang emas tumpang pintu ketika lagi pandemi, polisi menjadikan alat justifikasi masyarakat berkerumun. Kan katanya enggak boleh. Masyarakat Banyuwangi ini berkumpul untuk menjaga supaya gunung mereka ini enggak digali buat tambang emas, diusir, kriminalisasi terjadi, dikerok juga. Terjadi juga. Dan itu lagi masa-masa seperti ini, baru bulan Maret kemarin. Rusaknya biodiversitas juga berpengaruh langsung pada perubahan iklim dan global warming. Dan permasalahan biodiversitas ini lebih gawat. Karena saat suatu spesies punah, tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Namun, kita semua bisa berperan langsung untuk mencegah hal itu. Pengundulan hutan selalu dilakukan dengan alasan agrikultur. Membuka lahan peternakan, terutama sapi, minyak sawit, industri kayu, pertambangan, batu bara. Ini adalah produk-produk yang kita konsumsi setiap hari, non-stop. Minyak sawit ada di hampir semua makanan. Mulai dari minyak goreng hingga coklat. Bahkan dalam sampo dan sabun. Hewan ternak membutuhkan konsumsi pakan ternak yang dihasilkan dari proses agrikultur yang masif. Kayu menjadi kertas. Furnitur. Batu bara menjadi listrik yang setiap menit kita konsumsi dengan rakusnya. Dalam semua komponen smartphone dan benda elektronik yang kamu pakai untuk menonton film ini, ada jejak industri pertambangan di sana. Dengan memilih dan mengkonsumsi produk makanan, sabun, dan sampo alternatif, hemat dalam menggunakan kertas, mengurangi konsumsi daging, hemat listrik, efektif memakai gadget, buka wawasan, tonton film dokumenter tentang lingkungan, bahkan sesederhana mengurangi makan gorengan, sudah merupakan kontribusi nyata dalam mencegah pengundulan hutan. Secara langsung, kita menyetop kepunahan masal, hanya dengan merubah pola pikir kita. Jadi jangan lo ngerasa lo pinter, karena sebenarnya bagaimana orang Rimba melihat kamu, kamu harusnya malu loh dengan cara hidup kamu seperti itu. Berpikirnya terbalik gitu. Lalu orang seperti ini dari Jakarta datang ke saya di Rimba, mengajari saya cara hidup yang lebih baik gitu ya, bilang saya bodoh, sok-sok ngajarin saya apa yang mau saya contoh gitu. Dimananya saya bisa kagum sama kalian kalau kalian cara hidupnya begitu. Tanpa hutan, tidak ada biodiversitas. Tidak ada lagi ekosistem. Tidak ada oksigen. Tidak ada lagi air. Tidak ada lagi kehidupan. Bumi ini bukan sekedar batu besar berpenghuni, yang berputar mengelilingi matahari. Kehidupan bukan hanya berada di permukaan bumi, Bumi adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa bumi, tidak ada kehidupan. Ah, mana mungkin sebongkah batu yang mengelilingi matahari ini adalah makhluk yang hidup dan sadar. Seperti kita. Manusia dengan otak dan kesadarannya adalah cerminan kesadaran kolektif bumi. Kesadaran bahwa kita adalah bumi. Bumi yang menjadi sadar dengan eksistensinya. Kesadaran bahwa kita semua dalam kehidupan ini saling terkait. Tidak peduli apa spesiesmu, negaramu, sukumu, apalagi agamamu, Atau Tuhanmu. Atau Tuhanmu. Atau Tuhanmu.